Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sobat, Bapak, Ibu, Rekan sekalian Pada kesempatan kali ini Kita akan coba membahas beberapa hal Apa saja yang menyebabkan Sistem setek mengalami kegagalan Di sini kita akan menjelaskan beberapa hal Yang menjadi sebab pada setek tanaman kita Itu mengalami kegagalan Sebelum video ini kita lanjutkan Saya harapkan dukungannya Subscribe-nya, like, share, dan komennya Saya doakan semoga Anda dibalas oleh Allah Dengan yang lebih baik Di sini kita akan coba Terangkan satu-satu Ini menurut pengalaman yang saya alami Dan saya pelajari Yang pertama kegagalan pada sisim setek Itu Dari pertama kita mengambil entris Atau bahan untuk kita setek Itu kadang-kadang perlakuan Terlalu kasar Mungkin dari pemotongan Pemotongan batang yang akan kita setek Itu kita terlalu kasar Umpamanya kita seret Kita pakai golok Dengan sekali tidak langsung putus Itu salah satu penyebabnya Jadi katakanlah Satu pohon itu mempunyai Nyawa Kalau kita patahkan Sama juga dia Dalam keadaan luka Dan kita seret-seret Atau kita banting Mungkin ya Kita tidak tahu Epeknya Itu yang saya pelajari Yang kedua Penyambat kegagalan pada sisim setek Yaitu lambatnya penanganan Seperti Batang jambu ini Mungkin sudah beberapa hari Tidak saya tanam Kemungkinan besar ini Kalau ditanam 50% berhasil Hidup 50% tidak Itu yang saya pelajari Yang ketiga Kegagalan pada sisim setek Penyebabnya yang saya pelajari yaitu Cuaca Kalau cuaca musim hujan Itu rentan sekali Untuk setek Mungkin saya bilang Agak sedikit susah Karena butuh penanganan yang maksimal Contohnya kita hindarkan dari Air hujan Seperti kita simpannya di tempat yang ada naungannya Seperti ini saya buat Ini saya membuat sederhana untuk melindungi dari air hujan Ini adalah setek jambu Ini saya tidak memakai sungkup sama sekali dan tidak menggunakan jat perangsang Ini umurnya kurang lebih sudah 5-6 hari ini Bisa kita lihat walaupun tidak terlalu jelas Ini adalah setek jambu Umurnya sudah 1 bulan Dan saya tempatkan Di tempat yang terbuka Dan memakai sungkup Terus kalau umpamanya musim kemarau Yang saya pelajari Itu semacam pohon jambu Itu masih bisa hidup sebenarnya Untuk batang jambu Kalau pada musim Pada musim kemarau Itu tidak membutuhkan sungkup Dan tidak membutuhkan jat perangsang Untuk jambu Dan untuk pohon buni juga sama Tapi untuk pohon-pohon yang lain Seperti durian Di umpamakannya Mangga Jeruk Dan rambutan mungkin Itu sedikit perbedaan Karena Batang jambu dan buni ini Dia lebih tahan Dan cepat tumbuh Makanya kalau setek jambu Itu dia tidak membutuhkan Jat perangsang Dan tidak membutuhkan sungkup Kalau musim kemarau Nah kalau musim hujan Kita bisa menyimpannya Di tempat yang Kira-kira tidak terkena Nah kalau musim hujan Kita simpan Kita tepatkan di Kira-kira tidak terkena air hujan Itu untuk musim hujan Terus penyebab Kegagalan pada sisim setek Yang saya pelajari Itu pada media Jadi untuk sisim setek Itu dia membutuhkan media yang Agak Tidak terlalu padat Dicontohkan seperti kokopit Campuran pupuk kandang Dan sekam dan tanah Terus mungkin banyak lagi yang lain Seperti pasir kemungkinan Jadi kalau terlalu padat itu Yang saya pelajari itu Akarnya tidak bisa menembus Jadi Istilahnya Kalau bahasa Sundanya Tegas Keras Jadi kalau kita siram-siram terus Dia menjadi keras Terus kelimanya Yang menjadi faktor penyebab Kegagalan pada sisim setek Itu Kalau istilahnya Kalau bahasa Sundanya Kokot Monongen Mungkin kalau bahasa yang lain Saya tidak tahu Bahasa Jawa apa Madura apa gitu Apa itu Jadi Selalu kita pegang-pegang Jadi tidak Diam Istilah kata Umpamanya kena angin Apa gitu Jadi akarnya ini Kalau mau tumbuh Dia luka lagi Luka lagi Jadi tidak Diam Tidak tetap Maksudnya Jadi Makanya harus kita Diamkan di tempat yang Aman Tidak terkena Gangguan apa-apa Apalagi kalau kita pegang-pegang Kita buka Sungkupnya Itu berbahaya Dan kemungkinan besar Penyebab kegagalan Terus Yang keenam Penyebab kegagalan Pada sisim setek Itu adalah Medianya terlalu kering Mungkin kurang siram Atau tidak disiram Terus Mungkin Medianya Wadahnya itu Tidak bolong Jadi pas kita siram Airnya mengendap Inginnya Yang saya pelajari itu Setek Sisim setek Medianya harus basah Dan airnya Selalu tersalin Itu yang paling efektif Menurut saya Dan pengalaman saya Yang ketujuh Penyebab kegagalan Pada sisim setek Yaitu Yang saya pelajari Dan yang saya tahu Itu jenis pohon Kita harus memperhatikan Pohon-pohon apa Yang akan kita setek Apa seperti jambu Seperti ini Kan Ini termasuk Yang paling mudah Menurut saya Jadi dia tidak Tidak butuh Sungkup Dan tidak butuh Jat perangsang Untuk disetek Seperti buni Yang saya tadi katakan Mungkin jenis Seperti pohon Kelengkeng Itu memang Memang lama Untuk berakarnya Jadi Saya perkirakan Mungkin Dua tiga bulan Baru keluar akar Dan hal yang tadi Yang Telah kita bicarakan Dari yang pertama itu Mesti kita perhatikan Di samping Memang Jenisnya itu Harus kita perhatikan Jadi kalau Jambu sendiri ini Satu bulan Langsung bisa tumbuh akar Jambu air Mungkin untuk Rambutan Itu akan Memakan waktu lama Lengkeng juga Jeruk juga Terus Durian Durian yang paling lama Menurut saya Saya ada satu Itu usianya Sekitar Sudah dua bulan Belum Keluar akar Masih hidup Tapi belum keluar akar Itu sudah dua bulan Insya Allah Kalau memang hidup Nanti saya akan Buka Seperti Mungkin Seperti Alpukat Itu butuh Waktu yang lama Jadi Yang paling cepat itu Adalah jambu Dan buni Mungkin Hanya itu Yang dapat saya Sampaikan Sekelumit Tentang Apa penyebab Pada Sistem setek Bisa mengakibatkan Kegagalan Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Kurang lebihnya Saya Mohon Dibukakan pintu map Yang seluas Seluasnya Bila ada Penjelasan Yang Kurang baik Atau Kurang jelas Atau tidak Pada tempatnya Saya ucapkan Terima kasih Atas Bapak Ibu Saudara sekalian Yang telah mendukung Channel ini Semoga Anda Selalu diberi Kesehatan Diberkahkan Rizki Dan selalu Diberi Kelapangan Dalam setiap urusan Saya pamit Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih